Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Sadaqallahumazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Maupun jamaah musafir Di luar daerah Selalu sehat walafiat Dan dilindungi Allah Kemudian salam dan salawat Kita baca setiap saat Baik dengan lidah maupun dengan hati Karena inilah amal yang langsung dikirim Oleh malaikat kepada Allah Kalau salat akan diperhitungkan dulu Karena kaum muslimin yang terhormat Ada salat ini yang ditolak oleh Allah Tapi kalau salawat Maka jangan kita kikir membacanya Langsung akan disampaikan kepada Allah Satu salawat Sepuluh kebajikan untuk kita Maka sambil duduk ini Tetaplah bersalawat di dalam hati kepada Rasulullah Kita tambah dengan mendoakan beliau Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Khaira Falqillah Semoga doa kita ini Ibarat mengisi gelas yang telah penuh Dia akan melimpah keluar Maka limpahannya itulah yang akan kita dapatkan Salawat dan doa untuk Nabi Keuntungannya adalah kepada kita Amin Ya Rabbah Kaum muslimin selama ini Ada orang berpendapat Untuk memisahkan agama dengan politik Mungkin orang ini tidak membaca sejarah Suatu kali ada perjanjian Hudaibiyah Antara orang Islam dengan kaum Quresh Apa isinya Kalau ada orang Quresh yang ditahan di Madinah Pihak Islam harus mengembalikan kepada orang Quresh Tapi kalau ada orang Islam yang ditahan di Madinah Maka pihak Quresh tidak berkewajiban mengembalikan kepada umat Islam di Madinah Maka sebahagian besar Maka sebahagian besar orang-orang Islam tidak terima Ya Rasulullah ini tidak adil Kemudian di tengah gemuruh suara yang mengatakan tidak adil itu Abu Bakar tunjuk tangan Ya Rasulullah Boleh tidak saya memberikan pendapat Kata Nabi Boleh Abu Bakar Bapak-bapak Saudara-saudaraku Kalau orang Islam yang ditahan di Makkah itu yang telah sempurna Islamnya Mantap akidahnya Tidak goyang imannya Istiqamah dia Dia hanya takut kepada Allah Maka beruntunglah kita diandak pulang ke Madinah Dia bisa menarik Menambah Mempengaruhi Orang masuk Islam Tapi kalau dia orang munafik Batuka mulik jawati Siangnya jadi ayam Malam berubah jadi musang Panu kawan sehiri yang panggunti yang dalam lipatan Pamanci yang dalam balangu Kalau itu Islamnya Kita selamat dari rong-rongan munafik Apa kata Nabi kepada Abu Bakar Sadapetaya Abu Bakar Benar engkau Jadi di dalam Islam ini Pak Ada namanya akidah Itu dasar Tiba di rumah gadang bagonjong Itu namanya sandi Sebalung tungga Yang kedua Ada namanya ibadah Ada ibadah itu yang ibadah khasah Ada yang ibadah amma Yang ketiga Ada namanya mu'amalah Yang mengatur kita jual beli salang pinjam Kemudian yang keempat Ada namanya munakah Setiap kita manusia ini kan tertarik Dengan lawan jenis kita Itu fitrah Laki-laki mencintai perempuan Perempuan mencintai laki-laki Tapi tidak boleh kaya ayam Harus diatur dengan pernikahan Bab pernikahan itu munakah Sehingga jelas keturunan Jelas nasab Begitu Allah memelihara Harga diri manusia yang takwim ini Agar jangan rusak keturunannya Diatur dengan pernikahan Tidak sama dengan binatang Kemudian yang kelima Namanya Asiasah Itulah politik Jadi orang yang mendengungkan Yang menghembuskan Agar kita umat islam ini Berhenti berpolitik Itu namanya orang sekuler Kalau kita umat islam Anti politik Bapak Maka kita jadi Korban politik Orang-orang kafir Nah sekarang Bapak-bapak Kita lihat Di DPR RI itu Mungkin semua kita Sudah tahu Sudah ada Anak PKI Dia bersuara Lantang disana Saya bangga Jadi anak PKI Nah maka untuk itu Walaupun kita Tidak mencalon Jadi legislatif Semua Pak Minimal kita Umat islam ini Datang ke TPS Biasanya Kadang-kadang 14 persen Orang islam Tidak ikut memilih Dengan dalih Memilih Tidak memilih Itu yang kecuali Ketih tidak berpucuk Ke bawah Tidak berurik Di tangah Dilarik kumbang Ini orang Berpikiran Picik Ya kan Jadi bisu Bapak-bapak Kok sakit Santan Dianak Tidak lama Di TPS Ya kan Siapa Presiden Yang akan kita pilih Kita pilih Pula Partai pendukungnya Supaya dia kuat Ya kan Bapak-bapak Dari Dan kekito Pilih itu Kujamaah Nandatang Kini Kini kan hari Tahun 2020 Kata ulama Seluruh dunia Tahun 2020 Kulah Saratuh Tahun Islam Dipermainkan Dipermainkan Oleh orang Yang tidak Islam Seluruh dunia Bujang Dulu Irak Sudah itu Liria Sudah itu Suria Sudah itu Rohanggia Kemudian ada Orang Islam Di Cina Apa namanya Ayah 2024 Kata ulama Pak ketua LKM Itu Sudah Seratus tahun Maka Kata Rasulullah Dalam hadisnya Kalau sudah Seratus Tahun Begitu Maka Allah Akan Mengutus Seluruh dunia Mujahid Mujahid Baru Akan Mengangkat Derjat Islam Itu Kembali Ada Pak Orang Indonesia Yang memilih Biasu Alah Nampak Ada Mujahid Mujahid Baru Kalau Aluntur Anda Nanti Nema Alunnya Nampak Lila Tenggal Baradi Gini Bapak 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 Tenggal Bapak 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 Begitu Saja Mudah Mudah Indonesia Ini Islam Tidak Dipermainkan Orang Jalap Bayangan Barani Orang Membuat Islam Jelai Islam Nusantara Irama Al-Quran Nyeubah Menjadi Irama Jaipongan Ia kan Salawat Di gereja Ia kan 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 Maka Biasu Yang Butuh Datang Baik Nah Lumpuh Datang Baduk Bayang Ketepes Memilih Tapi Pangalaman Lima Tahun Nelalu Ia kan Aduh Surik Suara Itu Nelah Dirusak Jadi Sebaiknya Bisuat Dibagi Diorang Surik Suara Apak Kambang Di muka Penitian Kalau Rusak Jadi Terima Sebab Kau Percuma Kalau Dua Nanti Pilih Angui Apak Memilih Pak Datuk Nansati Untuk Anggota DPR RI Ia kan Kira Surik Suara Di Sampian Nyalah Laca Bik Sudah Dicalik Lai Barasi Indah Rusak Lipik Bic Dalam Baca Bismillah Adoci Pitaru Hambu Apak Kini Hambu Rasul Lah Tentu Dapat Nengkap Pilih Tapi Para Siang Kudian Orang Orang Dan Menyalah Yaturan Ado Sudah Subuh Berjalan Namanya Serangan Subuh Hanya Hanya Pak Piti 50 ribu Alah Berubah Pendirian Pak Dalam Tuk Apak Nengkap Rati Di Allah Ya kan Lah Di Rencanaan Si Anang Kedip Pilih Gini Kau Ata Pak Piti 50 ribu Sudah Salah Subuh Anda Itu Pak Pilih Ya kan Masuk Narako Jadi Ikhlas Ikhlas Ya kan Sekarang Saya sudah Kau Muslimin Kalau Anggota Legislatif Tentul Hadro Diatim Sia DPRRI Kampung Pilih Ya kan Sia Nantinket Dua Sia Nantinket Satu Pindah Kampung Kecil Ya kan Alah Tahu Insya Allah Istiqamah Dengan Itu Amin Mudah Mudah Bapak Ibu Besok Kita Doakan Setelah Ini Terjadi Terpilih Pemimpin Terbaik Di negeri Kita Ini Kita Doakan Kepada Allah Semoga Indonesia Yang Mayoritas Beragama Islam Tidak Dipermainkan Lagi Oleh Orang Orang Yang Tidak Senang Dengan Islam Bapak Ibu Yang Terhormat Mudah Mudahan Allah Memberikan Jalan Terbaik Untuk Negara Kita Dan Lagi Lebih Dari Itu Tentu Kita Berpikir Jangka Panjang Orang Dulu Menanam Karambi Nyolah Bungkuk Kekil Tengkak Oh Nyi Untuk Karambi Nyi Tanam Tidak Bisa Nyi Dua Hari Lagi Sepuluh Hari Lagi Nyi Mati Karambi Nyi Nyi Makan Kini Orang Dulu Menanam Jadi Kita Mikirkan Kalau Saya Sekarang Pada Tua Lah 72 Tahun Kurang 6 Bulan Itu Usia Lampir Mati Kalau Ada Ibu Ibu Suami Nyi 72 Mati Ditangih Jau Orang Lepas Mati Bacuan Saya Allah Maghfir Lahu Warham Ustaz Lepas Mati Jau Pertama Aja Lepas Sampai Dan Kedua Saja Masuk Youtube Kau Wirip Tambah Laku Atau Doa Panjang Ustaz Kau Sehat Badannya Atau Mati Nanti Pasti Mati Semoga Allah Menunjuki Kita Kepada Jalan Yang Lurus Selamat Nanti Berpesta Demokrasi Jangan Tidak Pergi Ke TPS Jangan Ada Kita Yang Beranggapan Memilih Tak Memilih Hidup Saya Seperti Ini Jangan Seperti Itu Lagi Semoga Hak Pilih Kita Kita Pergunakan Sebaik Baik Salah Kemanusia Meminta Maaf Kallah Meminta Ampun Asyadu La Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله